Intro Menyambut tahun baru 2017 dan refleksi akhir tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Warma Dewa menggelar sosialisasi visi misi dan temu alumni di kampus tempat. Pada kesempatan ini juga ditandatangani kerjasama antara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dengan Lembaga Bantuan Hukum Bali. Kegiatan ini menjadi sebuah agenda rutin yang dilakukan Fakultas Hukum Universitas Warma Dewa setiap tahunnya dalam upaya meningkatkan hubungan kerjasama antara sivitas dengan para alumni. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menghasilkan pemikiran dan program baru dalam memajukan Fakultas Hukum beserta lulusannya. Dekan Fakultas Hukum Universitas Warma Dewa, Dr. Nyoman Putu Budiarta mengatakan, ada beberapa hal yang akan dibahas dalam acara ini, diantaranya adanya perubahan dan pembaruan serta sejauh mana pendegakan hukum di Indonesia. Para alumni juga diharapkan bisa berperan aktif dalam membesarkan Fakultas Hukum di mana mereka dulu menibah ilmu. Acara ini juga dapat menjadi tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana serapan para lulusan sehingga ke depan Fakultas bisa mengadakan evaluasi dan perbaikan terhadap konsep yang sudah ada. Bagaimana mengkondisikan alumni itu agar bisa berperan aktif, berkontribusi terhadap pengembangan institusi di satu sisi, di sisi lain bahwa alumni juga merasa kita bisa ajak untuk membesarkan institusi ini sehingga memiliki sebuah potensi untuk kemajuan Fakultas Hukum. Memang dalam sistem pendidikan sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa peran alumni itu cukup besar, terutama sekali apakah alumni ini sudah terserap di pasaran kerja di satu sisi, sesuai dengan apa pangsa pasar sekarang. Sehingga kita bisa mengevaluasi apakah pendidikan yang kita laksanakan ini kekurangannya di mana, harus ditambahkan di mana, begitu. Rektor Universitas Waramadewa Prof. Dewa Wijana Beraram, selain menjadi acara rutin dengan alumni, diharapkan dapat menghasilkan pemikiran baru bagi perkembangan Fakultas Hukum khususnya dan sipitas Universitas Waramadewa pada umumnya. Terlebih saat ini, para lulusan telah diserap dalam dunia kerja di berbagai kalangan dan bidang ahli sehingga dapat memberikan masukan. Untuk bisa kita melaksanakan semua kegiatan untuk menuju visi itu, maka seluruh sipitas akademika dan karyawan harus benar-benar memahami visi itu sendiri. Langkah naibnya kalau kita ingin maju untuk mencapai visi itu, tujuan kita itu kita tidak tahu visi kita. Jadi oleh karena itu, kegiatan sosialisasi itu menjadi sangat penting sekali. Bahkan ini secara eksplisit dinyatakan di dalam borang apapun, apakah institusi maupun Prodi, bahwa pemahaman visi, misi, tujuan dan sesuatu adalah sangat penting. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan syukuran atas keluarnya izin Prodi Master Konotariatan yang saat ini sudah beroperasional.